Gua jambak gua ketek lo, hahahhaa Hi everyone, welcome back to my channel, Adzeg! Hei, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Di video kali ini adalah video yang highly requested Apalagi kalo bukan cu-time, curhat-time! Cu-time kali ini adalah tentang rahasia Yang lo sembunyiin dari pasangan lo, pacar lo, atau mantan lo nih ya Kalo temen-temen penasaran apa aja sih rahasianya? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the video! Sedikit cerita ya kak, aku udah pacaran 6 tahun dari SMP Dan insyaallah tahun depan akan menikah SMP tuh kelas 3, berarti umur 1821 Aduh, yakin tuh? Aduh, lo nikah muda amat Tetapi dalam 3 bulan terakhir ini aku mulai dekat dengan salah satu teman kerjaku Kami sering chatan, video call, makan siang bareng pas dikerjaan, sholat bareng Ihhh, diimamin sama dia lagi Ihhh, ngarep lo kan ya kan? Dan aku merasa sangat nyaman dengannya dan aku juga sering bohong ke pacarku Bilangnya aku mau tidur, padahal aku pengen video call sama temen kerjaku itu Aku sangat takut pacarku sampe tau hal ini Satu, lo masih muda banget emang umur 20, 21, 22 Menurut cewek-cewek umur segitu cowok yang ganteng adalah cowok yang punya pekerjaan bagus dan tetap napan Ganteng itu belakangan Kalo jaman SMP, SMA ya cowok yang menurut kita ganteng adalah cowok yang jago basket, jago musik, pake bajunya bagus, rambutnya bagus Jadi terlihat gitu ya, berbedaannya Makanya gue selalu bilang, jangan nikah buru-buru, gatau amat sih Nah kan baru sadar kan lo banyak Ya pokoknya begitulah yaaah Kalo menurut gue sih mendingan nggak jadi nikah walaupun tinggal 3 bulan lagi Daripada lo harus menghabisi waktu dengan orang yang nggak lagi lo cintain Terus ada yang baru yang bikin berdebar-debar gitu Nyesel banget nih kalo inget pernah boongin pacar dan keluarganya Kalo aku hamil biar dinikahin Dan sekarang nikah beneran Kalo sampe mereka tau bakal hancur gue Bersandiwara keguguran padahal nggak ada yang terjadi Bentar kalo sampe dinikahin sih ini konyol Karena seharusnya dibawa dulu dong yaa ke rumah sakit Dicek dulu detak jantungnya, dicek dulu berapa weeks Hei buat lo nih cowok-cowok yang nonton cu time gue sekarang Pinteran dikit Hai kak, rahasia terbesar aku Sembunyikan dari suamiku sekarang adalah Sebelum nikah aku pernah open BO Uuuuh bagi diamond Ehehehehehe 3 kali pernah dibayar 600 sampe 1 juta sama beda-beda orang Dan udah ga perawan lagi saat umur 20 tahun Pas udah nikah Malam pertama nih ya kak Keesokan pas suami bilang Ehm sayang, punya kamu ketat banget sih Ehehehe Aku puas banget Makasih ya kamu udah jaga perawan kamu buat aku Disitu aku hanya tersenyum palsu dan merasa ya Allah Hina banget aku udah boongin suamiku Gak ada satu orang pun yang tau gimana ya Yang namanya selaput darah itu kan ada perempuan yang punya Ada yang gak punya Ada yang tipis banget Ada yang udah disodok berhibuan kali ternyata masih tebel gitu Jadi kurang jauh nih suaminya main Aduh Rahasia yang aku sembunyiin dari suamiku yaitu Nyimpen screenshot catan dia sama mantannya waktu selingkuh Dan si cewek luchnut itu kirim-kirim foto tete dia Wuuuh Terus kirim foto dia lagi mandi sambil remes-remes tete Haaah Suami aku tau kalo aku ngegepin catan mereka Tapi mereka gak tau kalo aku punya screenshotan sama video mantannya lagi mandi Pas aku ngegepin chattingannya malah aku yang dimarahin sampe perutku ditendang Padahal aku lagi hamil tua Aduh Alhamdulillah anakku lahir dengan sehat tidak kekurangan kalo inget-inget itu suka sakit Gak ngebayangin gitu loh kalo ini tuh terjadi sama adik gue misalnya gitu Atau orang terdekat gue Itu pasti sih gue bakal nyuruh dia cerai bodo amat gitu Makanya perempuan-perempuan itu harus punya uang sendiri Jangan mau bergantung hidupnya 100% Sama pasangannya biarpun pasangannya udah tajer melintir kayak Adi Bakri Kaget Aduh bingung Aduh bingung 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 Hahaha Lanjut Rahasia yang selama ini aku sembunyiin dari mantan adalah Aku panseksual Yaitu aku suka sama siapa aja Gak dari gender maupun cowok, cewek, non-binary dan lain-lain Oh gue pernah tau nih jadi panseksual adalah orang yang tidak memandang gender Kalo gue cinta sama lo apapun gender lo ya I love you gitu Yang aku juga sembunyiin dari mantan adalah Aku gak sekolah lagi Karena masalah biaya kak dan aku tahun ini seharusnya kelas 8 Berarti kelas 2 SMP And you know already that you are panseksual Tapi aku udah keluar sekolah dari kelas 4 SD Aku gak mau bikin cowokku ill feel Tolong di blur kak, gue LDRan sama pacar Karena disini gue tinggal serumah sama semua keluarga nenek Jahatnya gue adalah semua orang rumah sama pacar gak ada yang tau Kalo gue beberapa kali ML sama ong gue alias suami adiknya mamah gue Langsung sakit punggung gue cuy bacaannya cuy Ihhhhh lo temunya apa sih? Lo nyakitin banget cuy Tante lo tuh aduh Please kak jangan sebut nama aku Aku baru pertama ikutan cutan Jadi aku punya satu pengalaman sekaligus kebohongan terbesar dalam hidup aku Aku pernah bohong selama 1 tahun ke pacar kalo aku tuh lajam Padahal aku sudah nikah siri sama gadun Uhhh nacal Dan selama 1 tahun pacaran sama dia hubungan kita baik-baik aja Tapi karena aku yang gak kuat dan kasian Akhirnya aku mutusin dia Padahal udah sayang banget Gue penasaran deh kalo lo pacaran sama gadun Lo tuh tetep dijual gak sih? Salah ya gue nanya Eh tapi kalo lo tau bolehlah Comment, comment, comment di bawah Gue gay yang sudah sangat terbuka ke orang-orang dekat Pernah menjalani hubungan dengan pria beristri Selama lebih dari 3 tahun Bahkan selama hubungan itu terjalin Kita sempat tinggal satu atap selama beberapa waktu Eh om gimana sih? Emang istrinya om gak penasaran? Om nginep dimana? Waktu pertama kita jalin hubungan terlarang itu Dia sudah punya anak Saat istrinya hamil anak kedua Gue memutuskan untuk mengakhiri hubungan gue sama dia Selain karena gue gak mau membuat istrinya sakit Apabila dia tau gue punya hubungan dengan suaminya Tapi juga karena mantan gue itu seorang ustadz Gak mau komentar Gak mau komentar Kita lanjut aja Gue cuma bacain doang yang ada di sini Oke Aku punya pacar buat mastiin aku straight atau enggak? Dulu tuh masih denial kalo aku punya orientasi lain Udah berkali-kali ganti cowok Bahkan udah pernah berhubungan tapi gak dapet feeling apa-apa Pacar ku yang sekarang pernah nanya Kok mukanya biasa aja pas enak-enak? Hehehehe Gue jadi gue bayangin mukanya standar Kepada pemimpin umpacara Hurmat Gimana sih gue? Aduh Ah Sampai sekarang masih nyimpen ini sendiri Dan gak tau orientasi seksual aku sebenernya apa Mau cerita tapi takut dibuih sama lingkungan Jadi gini kak Gue pernah jadian sama cewek Gue cewek by the way Jadi itu cewek buci Gue gak tau awalnya dia cewek Soalnya dia ngakunya cowok Emang Masa sih gak keliatan banget Oh mungkin udah suntik hormon kali ya Terus jadianlah Sampai suatu saat dia bilang ke gue kalo dia tuh cewek Dan itu bener-bener kayak kesamber geledek Tapi karena udah terlanjur sayang Yaudah gue coba jalanin Pernah setelah dia ngaku gue ciuman sama dia Cuma gue ngerasa aneh sih Karena emang dasarnya gue tuh straight Akhirnya gak lama setelah itu kita putus Pengalaman ini gak berani gue ceritain dan ngaku sama cowok gue yang sekarang Bahkan temen deket gue pun enggak Malu banget soalnya Takut nanti reaksi mereka berubah sama gue Menurut gue nih ini nyebelin karena lu merasa ditipu gitu Ngakunya cowok tapi sebenernya cewek Padahal ya temen-temen gue yang buci kegading begitu loh Yaudah dia kalo ngeliat cewek straight tuh ya biasa aja Kagak basah gitu Tapi kalo dia ngeliat katanya nih ada gay radernya Kalo dia tatapannya tidak berhenti selama 3 detik Kemungkinan cewek itu gay Begitu Aku pernah beliin dia kado ulta hasil uang jual diri Ke om-om Ngapain sih kesel gue Bodoh mu masih bau problem aja Beliin dia kado Aduh Suamiku kerjanya 2 minggu di lapangan 2 minggu libur Jujur aku kesepian rage dan banyak sekali godaan Kadang kuat kadang enggak Hmmmmmm Terus tahun lalu aku hamil, awalnya aku yakin itu anak suamiku Tapi pas cek golongan darahnya AB Sedangkan aku dan suamiku O Aku harus gimana? Haruskah aku jujur dengan suamiku? Bagaimana nasibku kalo ia tau ini bukan anaknya? Sedangkan laki-laki itu juga sudah punya anak istri Aku harus gimana Rachel? Eh hehehe bentar 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 lo lagi enak-enak lo kagak inget gue Iya sekarang kalo lo lagi susah lo baru nanya gue Gue harus gimana? Ini anak suamiku atau bukan? Gimana sih? Terus lo berharap kan? Mudah-mudahan suami gue akan jatuh cinta dengan anak ini Menyayangi dia seperti anak-anaknya sendiri Walaupun nanti suatu waktu dia akan tau kalo golongan darahnya berbeda Iya kan? Iya kan? Gue tau banget nih maksud lo kayak gitu Luchno! Hehehehehehe Rahasia gue dulu pernah selingkuh dari pacar Nah pacar gue gak pernah dibawa ke rumah Tapi selingkuhan nginep di rumah hampir tiap minggu Uuuuh nacal nih Karena sama selingkuhan sekantor Hmmmm Jadi langsung pulang ke rumah dan nginep Uuuuh iya iya nginep Hehehehe Pacar sih ditemuin bentar Tapi ngumpet lagi sama selingkuhan Berarti selingkuhan lo tau ya? Kalau lo tuh punya pacar Oke Tapi sekarang udah nikah sih sama si pacar Ya ampun gue pikir bakal nikah sama selingkuhannya Eh gimana sih nikahnya sama pacar Masih suka keingetan gak sama selingkuhannya yang bobo bareng? Hehehehe Aku sih sama mantan kak Jadi aku tau password, Facebook, Instagram, sama email Aku sadap semua Chatannya astavirloh Aku selalu pantau dia lewat Google Maps kemana dia pergi Ngeri juga ya? Dan tau isi foto dia di HPnya lewat Google Foto Dan dia gak tau sama sekali Eh serius deh Lu serem banget tau gak sih? Punya mantan pacar yang freak kayak gini Asli Ih rrrr Ciau ciau udah gua Baru pacaran seminggu sama pacar yang sekarang Gue malah mantap-mantap sama mantan gue Heeey Masih dapet jatah mantan yaa Hehehe Baik lanjut Pernah pura-pura hamil biar gak ditinggalin Terus pas dia udah percaya gue bilang keguguran Ih gua benci banget tau gak sih? Kesel banget gua sama tipe-tipe cewek yang kayak gini Lu kayak kagak punya harga diri men Pura-pura hamil gitu Terus iya kalo dikawinin ya kalo kagak lu sakit hati kan? Gue jambak gue ketek lu Hehehehe Kesel abisan Gue tau kalo pacar gue masih suka chat sama cewek lain Jalan sama cewek lain Tapi demi kami tetep awet dan langgang gue diem aja Sok gak tau Maybe someday dia bakal berubah Kagak bakal Gue tau dia sayang sama gue GR banget lu Kagak men, kalo dia sayang sama lu dia kagak bakalan jalan sama cewek lain Udah tau nih udah diboongin Percaya lagi lu Ahhhh You're so denial Setiap laki gue gajian gue selalu nyempilin atau ngumpetin duit buat gue pake tanpa dia tau Gue kan pengen punya duit sendiri Eh memunah kalo lu pengen punya duit sendiri buat beli skincare, buat beli makeup Ya kerja dong Jangan ngintilin duit Itu namanya pencuri Nyuri duit pasangan sendiri, pacar sendiri Ih asli Aduh gimana sih nih cewek-cewek jaman sekarang nih gue gemes-gemes banget gitu Kerja dong kerja Gak boleh kerja kak sama suami Eh jangan-jangan suka manas-manasin Rahasia terbesar dalam hidup Sampai suami pun gak tau kak Kalo gue BAB PO Sering sambil makan hahahahahahahahahahah Eh gue makan dulu ya pake sambal Peropot 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 Aduh ini enak banget pake kerupot Peropot 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 gitu Sumpah Entahlah itu roti, tempe, risoles Gak sekalian makan padang Bebku Hehehehe Berasa ada yang kurang aja Kalo gak bawa makanan Itu pun nunggu suami gak liatin dulu baru comot makanan terus masuk kures Hehehehe Emangnya nih sebelum lo kawin lo kagak cerita apa kebiasaan-kebiasaan buruk lo gitu Kalo seandainya suami lo tau gimana? Hehehehe Hehehe 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 Aduh bang beli cima omong ngapain saya mau b**** bang Hehehe 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 Aduh amat ah Hal yang gue sembunyiin dari doi Gue masih ngempeng Dan ngompol Padahal gue udah kuliah dan umur gue 20 tahun Ngompol Bebku Aduh Ngempeng apa nih 20 tahun lo? Hehehehe Eh sumpah Ngempeng 20 tahun cuy Apa yang diisok coba sih? Hehehe Eh gue nanya, gue nanya Kenapa sih lo pada ketawa? Ihh Ngeres deh lo, sapu tuh otak lo baik pasir Hehehehe Hehehe Bakal Bebku siapa nih? Duh pake second account Kagak bakal lo mau sampe doa jempalitan ya Tengah malem, subuh, pagi, siang, sore Kalo cuma doa doang Kagak bakal berubah Lagian ya, nih sebelum pacaran nih Gue tanya dulu nih laki-laki udah kerja keras belum? Kalo orangnya udah pemales dari awal ngapain lo nikahin? Lo cari penyakit aja Malah dibilang jadi pembantunya juga Hellooo Berasa big boss Udah tinggalin aja suami kayak gitu Sumpah deh mendingan cari yang baru Bebku Udah masih banyak kali yang mau sama Ngana Hehehe Tolong jangan modal konti doang Nggak usah di edit orang gue bilang konti Pernah dulu waktu gadis aku pacaran Dan sekarang udah jadi mantan Ternyata tuh aku bisulan Makanya aku suka nggak mau kalo diajak jalan pake motor Suka sakit pas duduk di belakang Hehehe Apalagi suka ketemu polisi tidur Beuh sakit bisulan Itu besul, apa ambil aja dan coba? Eh lu ya kalo punya penyakit apapun lu tuh ngomong gitu Hehehe Tapi lucu juga sih Sayang aku sakit Sakit apa sayang? Ada bisul? Di mana? Di dubun Hehehe Awfurt sih tapi lu bilang cuy daripada bisulnya pecah Hehehe Sakit banget kan Ya at least atau nggak punya pacar yang punya mobil Minimal mobilnya Alphard gitu ya Atau Tesla gitu Biar kalo ada polisi tidur tuh kayak cuman ngeng doang Oke Aku pernah kissing sama guru les aku waktu SMP Dan keulang lagi pas SMA dengan guru yang sama Itu mah doyan Hehehe Masih SMP Di tempat les pula Mantanku nggak tau padahal dia suka jemput aku les waktu itu Ih nacal banget sih Aduh ini juga ya guru lesnya nih bisa-bisaan banget gitu lu mencuri kesempatan dari anak-anak muridnya udah tau masih SMP masih SMA ya masih labil gitu kan Dimanfaatin dia tuh Ini gua bilangin ya yang lagi nonton video ini nih siapa tau pekerjaannya adalah merekrut guru-guru ya Please tes psikologinya juga di google abis-abisan ya Jadi nggak sembarangan gitu gua nggak mau nih naro anak gue yang gurunya tuh nggak pernah ada tes kriminal, tes psikologi, tes-tes yang penting-penting itu loh Rahasia terbesar gue, waktu sekolah suka nonton bokep, bahkan pernah koleksi sampai puluhan video Ihhh sekarang mau tinggal download ya bebku Giliran pacar ada bokep di HP-nya diomelin Hmmmm berasa suci anda Makanya kalo pas pacaran sekedar dipeluk aja Nolak karena takut bakal diajak enak-enak Tapi lo enak-enak sendiri yaaah Jauh banget ya mikirnya Bisa dibilang ini rahasia yang paling dan sangat besar Dan aku nggak mau ada dua orang pun tau Jadi dari kita pacaran Sampai aku janda dan sekarang nikah lagi Mau pacar aku, mau mantan suami, mau suami aku Semuanya nggak tau kalo aku punya hubungan gelap dengan kakak sepupuku Huuuh dan sampe detik ini aku juga belum bisa putus sama dia Lu pacaran nikah jadi janda, pacaran nikah masih Kenapa nggak lo nikah aja sama sepupu lo? Ya daripada menyakiti perasaan orang lain Heuuuhhh Pasal aku tuh Pernah bohong ke doi Karena sifat doi yang dingin nggak pernah nunjukin bahwa dia cemburu Lah bukannya bagus ya? Pengen banget lo dicemburuin Emang lo pikir kalo pacar lo cemburu artinya cinta? Tidak Mai Muna, sungguh itu tidak berarti dia cinta sama lo Justru lo nggak harus bertanya pada diri lo sendiri Kalo orang kemburuan tuh sebenernya dia tuh nggak punya apa-apa Haaah namaste Akhirnya aku buat second account instagram Pura-pura jadi mantan nge-DM Wuuuhhh perempuan drama banget sih Ternyata doi cemburu hehehe Seneng abis itu bahagia gitu, abis itu merasa dicintai Haaah Pasti Dulu aku pernah nggak sengaja ngejatohin sikat gigi doi ke lubang WC Hmm.. Pekara nih Karena sangkin paniknya sikat giginya aku kembaliin Di tempat semula tanpa aku cuci dulu Dan sialnya aku pelupa Nggak berani bilang sampe sekarang ke doi kalo aku inget-inget kejadian itu Ngekeksih, tapi kesian Aduh Gua harap nih abis sikat gigi gitu ya ciuman dah lu Makan itu ta** Haaah 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 Terus kuliahnya dia bakal keteteran Lu sampe dosennya Apa.. Milf? Eits.. Karena semua kuliahnya aku yang urusin Aduh.. Maksudnya gimana sih? Lu punya pacar atau punya anak? Ih.. Kecuali masalah pembayaran Jadi aku tuh sampe punya 2 whatsapp Satu buat selingkuhan Satu buat umum yang ada dia dan keluarga aku juga Uuuuh Dan selingkuhan aku nggak satu Tapi dua, tiga, bahkan empat Uuuuh laku banget ya mbak ya Dulu gua aja setiap gua suka sama satu cowok Cowok itu kagak suka sama gue Nah lu punya empat cowok selingkuhan Gua merasa gua busuk banget ya Allah Aduh.. Dan mereka tuh baik-baik banget Ngertiin aku gitu Nggak kayak doi yang nyebelin Aku juga nemuin para selingkuhan aku di sosmed Hmm.. Pinternya aku lagi satupun nggak pernah kegep selingkuh sama dia Tapi sekarang aku udah putus Seneng banget deh aku Oh putus sama pacarnya yang ngurusin kuliah itu Tapi empat cowok lainnya udah putus sebelum mbaknya Hmm.. Gatel hidung gua Pernah selingkuhin suami sebelum nikah selama satu tahun Sampe H-1 sebelum akad Wuuuuh.. Gua penasaran deh Orang-orang yang kayak gini nih Kalo kejadiannya dibalik gitu Dia tau ternyata suaminya atau istrinya Nyelingkuhin dia selama setahun Sampe bahkan H-1 nikah Itu gimana ya perasaannya ya Oke guys itu dia tadi curhat-curhat warga netizen Plus 62 Tentang rahasia terbesar yang mereka tutupin dari pasangannya Ihhh.. Kalo temen-temen punya rahasia juga Boleh loh Comment di bawah sini Dan jangan lupa juga Untuk nge-share videonya Ke WhatsApp group Line group Pokoknya sebarluaskan video ini Buat lo yang mau ikutan CuTime Gampang banget caranya Tinggal follow Instagram gue Dan aktifin notifikasinya Biar kalo saat weekend nih Pas gue open CuTime Lo gak akan ketinggalan Jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini Karena ada 2 video baru Setiap hari Senin dan Kamis Dan kadang-kadang ada bonus Di hari Sabtu Follow juga Spotify gue guys Karena setiap hari Jumat malam Gue bikin podcast terbaru disana Dan kalo temen-temen ketinggalan video gue sebelumnya Bisa klik di atas Atau di bawah sini And once again Thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay catchy Bye-bye-bye-bye-bye